Bagaimana yang tidak berpikir bisa menjadi komunitas kursi? Terima kasih. PDI Perjuangan Ciamis Haji Nanang Permana menuturkan, secara resmi hari ini pihaknya mendaftarkan bacaleg untuk DPRD Kabupaten Ciamis ke KPU. Menurutnya, PDIP Ciamis sudah jauh-jauh hari melakukan persiapan, terutama soal pemberkasan bacaleg yang akan ikut berkompetisi dalam pemilu 2024 nanti. Nanang menegaskan, PDIP Ciamis optimis bisa mempertahankan kemenangan seperti pada pemilu sebelumnya. Menurutnya, struktur partai PDIP Ciamis sudah sampai ke tingkat paling bawah. Kemudian, pihaknya juga sudah menyiapkan dua orang saksi per TPS untuk ditempatkan di 3.934 TPS. Jadi, target, ada target, ada daftar kehayat. Kalau kemauan, maunya 50 kursi semua oleh PDIP Ciamis. Tapi, kalau target, kemauan yang diukur oleh kemampuan. Berdasarkan kemampuan dan potensi yang akan memiliki di setiap latin, baik kemampuan struktur organisasi dari perjuangan yang pengurusan sudah sampai di 3.7, kami punya pengurus di 1.298 busuk kali 5 orang. Dan kami juga sudah mempersiapkan saksi 2 kali 3.942 orang. Sudah kami diri. Berdasarkan potensi sumber daya manusia yang kami miliki, sumber daya organisasi yang kami miliki, maka kami memiliki target paling tidak kursi PDIP perjuangan di Kabupaten Ciamis menjadi 12 kursi. Tapi, insya Allah, atas pengolongan Allah, bukanlah yang tidak mungkin bisa menjadi 15 kursi. Berkaitan. Fahmi Harapan Rakyat Ciamis Terima kasih telah menonton!